Linsuan mengukir pola armor teratai merah di tubuhnya, membentuk pertahanan yang kokoh untuk menahan api yang mengerikan. Karena pertahanan inilah dia berani menyerap begitu banyak sekaligus. Api spiritual Flaming Mountain dikombinasikan dengan Flaming Fruit berusia ribuan tahun untuk membentuk energi spiritual yang kuat yang menyerang meridian Linsuan. Keluarlah! Linsuan mengertakkan gigi dan dengan gila-gilaan mengedarkan seni panjang umur. Prosesnya sangat lambat dan berlangsung selama lima hari. Lagi pula, tidak mudah untuk menerobos ke alam terhormat. Setelah lima hari, dia telah mengumpulkan cukup energi spiritual dan tubuhnya dipenuhi api yang terus melonjak. Ini tentang waktu. Merasakan energi spiritual di tubuhnya, Linsuan memutuskan untuk mulai menerobos ke alam terhormat. Di alam terhormat, itu bukan lagi Laut Ki melainkan jiwa bela diri. Jiwa bela diri adalah sumber kekuatan alam terhormat. Linsuan telah memadatkan jiwa bela diri dan mengumpulkan banyak energi. Dia sudah memiliki kemungkinan untuk menerobos ke alam terhormat. Di dalam tubuhnya, jiwa pedang naga melingkar dan membentuk naga mini. Dia meraung ke langit dan menyedot banyak energi spiritual ke dalam tubuhnya. Berdengung. Suara pelan terdengar seperti guntur. Aura besar meluap seolah-olah seekor binatang buas yang tiada tarannya telah terbangun. Jiwa pedang naga berkedip-kedip dan terus menyerap energi spiritual di sekitarnya. Itu menjadi lebih terang dan lebih terang dan secara bertahap memadat dari penampakan ilusi aslinya. Linsuan tahu bahwa jiwa pedang naga sedang bangkit. Ketika ia terbangun sepenuhnya, ia akan memasuki alam terhormat. Namun, jiwa pedang naga terlalu kuat. Itu seperti jurang maut yang melahap energi spiritual dengan gila-gilaan. Segera, energi spiritual di tubuh Linsuan habis. Namun, Linsuan sudah bersiap dengan baik kali ini. Dia tidak boleh gagal. Dia menelan buah spiritual berusia seribu tahun lainnya dan dengan cepat menyerap energi spiritual atribut api di sekitarnya. Mengaung. Jiwa pedang naga bergetar dan cahaya di tubuhnya menjadi semakin terang. Tubuhnya juga perlahan tumbuh. Pada akhirnya, ia meraung dan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Ledakan. Tubuh Linsuan bergetar. Dia merasakan perubahan yang tidak dapat dijelaskan pada tubuhnya. Seolah seluruh tubuhnya disublimasikan. Aku berhasil menerobos. Dia sangat terkejut. Perasaan ini terlalu luar biasa. Seolah-olah tubuhnya memiliki kekuatan yang tak ada habisnya. Lebih jauh lagi, dia menemukan bahwa kendalinya atas jiwa pedang naga besar telah menjadi lebih mahir. Seolah-olah keduanya telah menyatu menjadi satu. Dengan cepat, Linsuan menyerbu ke langit. Cahaya tak berujung mekar dari tubuhnya, membentuk naga ringan yang membubung ke sembilan langit. Perasaan ini sungguh luar biasa. Apa itu? Seekor naga. Di Flaming Mountain, banyak orang mengangkat kepala karena terkejut. Kekuatan barusan terlalu besar, dan seluruh Flaming Mountain bisa merasakannya. Mereka awalnya ingin melihat orang seperti apa yang sebenarnya bisa menyebabkan keributan sebesar itu. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, auman naga muncul di langit. Mungkinkah itu naga? Banyak orang yang bersemangat. Hal semacam ini yang hanya ada di legenda, mereka tidak menyangka akan benar-benar ada. Tidak mungkin, itu bukan naga, tapi semacam keterampilan bela diri yang kuat. Seorang ahli melihat ke langit dan berkata, bagaimana mungkin binatang suci seperti naga muncul di sini? Cukup banyak orang yang menggelengkan kepala. Mereka tahu bahwa mustahil seekor naga muncul di benua surga bela diri. Namun, di saat berikutnya, mereka tercengang sekali lagi. Alasannya karena, tidak lama setelah siluet naga ringan itu muncul, auman naga lainnya terdengar. Setelah itu, tubuh yang lebih besar muncul di langit. Kali ini bukan lagi siluet, melainkan tubuh asli. Sisik-sisik yang berkedip-kedip menyeramkan itu mekar dengan cahaya dingin di udara, dan tekanan kuat menyelimuti sekeliling. Hahaha! Suara yang sangat arogan terdengar, seolah-olah iblis yang tiada taranya telah muncul. Lin Suan merasakan aura ini dan sedikit terkejut. Ini adalah aura naga merah. Dia tidak menyangka pihak lain juga telah menerobos ke alam yang mulia. Hehe! Siaw Suan Zee! Ayo bertarung! Naga merah tertawa sinis, dan cakar naga besar menyambar Lin Suan. Dia telah menerobos ke alam yang mulia, dan panjang tubuhnya 100 meter, sedangkan naga ringan Lin Suan hanya memiliki panjang 10 meter. Oleh karena itu, cakar ini sepenuhnya menyelimuti Lin Suan. Bagus sekali, saya bisa menguji kekuatan saya setelah menerobos. Lin Suan tersenyum, mengayunkan kepala naga, dan menang. Suara mendesing. Dia berubah menjadi sambaran petir, dengan cepat menghindari serangan itu, dan kemudian melawan angin. Keduanya bertarung sengit, menimbulkan angin dan awan di Flaming Mountain, dan para seniman bela diri yang menonton terkejut. Kedua naga itu bertarung. Banyak orang mengucek mata karena tidak percaya. Setelah beberapa tabrakan, Lin Suan memahami kekuatannya sendiri. Yang mulia tingkat kedua biasa mungkin bukan tandingannya. Jika dia bertarung dengan seluruh kekuatannya, dia mungkin bisa bertarung melawan seniman bela diri alam mulia tingkat ketiga. Aduh, sakit. Benar saja, teknik Sein yang menyerang. Naga merah bergumam. Baiklah, jangan menarik perhatian orang lain. Lin Suan berteriak, berubah menjadi bentuk manusia, dan mendarat di tanah. Naga merah juga meraung dan berubah menjadi naga sepanjang satu meter lagi. Uji-Uji. Monyet kecil seputih salju menemukan setumpuk buah roh entah di mana dan memakannya dengan sangat gembira. Si kecil ini tidak perlu berkultivasi, dan bisa berkembang hanya dengan memakan buah roh. Itu sangat ajaib. Lin Suan tidak tahu alam apa yang telah dicapai monyet putih kecil itu, tetapi pihak lain adalah yang mulia tingkat pertama biasa, jadi dia tidak merasakan tekanan apapun. Sekarang setelah budidayanya berhasil, langkah selanjutnya adalah konsep api. Lin Suan melihat ke kedalaman Flaming Mountain. Sekarang kekuatannya meningkat, dia bisa berangkat dari sini. Ayo pergi dan lihat. Lin Suan sangat ingin tahu tentang kedalaman Flaming Mountain. Ria dan kedua binatang itu berjalan ke kedalaman. Lin Suan berjalan dengan mantap di sepanjang jalur pegunungan yang berkelok-kelok. Suhu di depannya naik lagi, dan api oranya muncul. Sangat menakutkan. Meskipun Lin Suan telah menerobos, dia tidak berani gegabuh. Dia menemukan bahwa api oranya ini dapat mengancam yang mulia tingkat kedua. Setidaknya, jika dia ceroboh, dia bisa mati. Seberapa dalam Flaming Mountain, Lin Suan terkejut. Dia baru saja memasuki gunung dan menghadapi ancaman lagi. Dia benar-benar tidak tahu bahaya apa yang akan terjadi. Baiklah, aku tidak bisa melangkah lebih jauh lagi. Lin Suan berhenti. Dia menemukan bahwa dengan kekuatannya, dia tidak tahan untuk melangkah lebih jauh. Naga merah juga melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Tubuhnya kuat dan tidak takut sama sekali dengan api. Namun, cuacanya memang sangat panas. Saat ini, ia menjulurkan lidahnya dan berkeringat banyak. Sial, tempat apa ini? Panas sekali. Monyet putih kecil itu juga putus asa. Ia memetik sehelai daun dan menutupi kepalanya. Memahami konsep api di sini. Lin Suan duduk bersila dan memahaminya dengan cermat. Dia pernah memiliki api naga hitam dan menguasai banyak konsep. Oleh karena itu, dia sangat pandai dalam memahami konsep. Ketika dia berada di pinggiran, dia telah mencapai kesuksesan yang lebih besar dalam konsep api. Kini, dia tinggal selangkah lagi untuk mencapai kesempurnaan. Namun, langkah ini lebih sulit daripada gabungan semua langkah sebelumnya. Saat Lin Suan memahaminya, seniman bela diri lainnya di Flaming Mountain bergegas mendekat. Mereka ingin melihat di mana naga itu berada. Namun, mereka tidak menghasilkan apa-apa karena Lin Suan dan naga merah telah meninggalkan tempat asalnya dan masuk lebih dalam. Aura ini, seseorang telah menerobos ke sini. Seorang ahli berkata dengan suara yang dalam. 742. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan dua naga yang muncul? Semua orang bingung. Tidak mungkin. Menilai dari aura ini, dia hanya menerobos ke alam yang mulia. Seseorang berkata dengan nada menghina. Tiba-tiba, ekspresi orang itu membeku seolah sedang memikirkan sesuatu. Seseorang di bawah yang mulia sebenarnya baik-baik saja di sini. Bagaimana mungkin? Mendengar itu, banyak petani yang tersentak. Mereka semua adalah kultifator yang mulia dan tentu saja tahu betapa menakutkannya tempat ini. Penggarap di bawah alam yang mulia tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup di sini. Namun, seseorang telah menerobos sini, dan budidayanya bahkan belum mencapai alam mulia sebelumnya. Ini terlalu mengejutkan. Mungkin dia tidak sendirian. Dia mungkin memiliki seorang ahli yang menemaninya. Ya, itu pasti. Para kultifator menjadi semakin yakin dengan pikiran mereka. Kemudian mereka berdiskusi sebentar dan akhirnya pergi. Dalam sekejap mata, tiga hari telah berlalu. Di dalam perut gunung api, Lin Suan terus memahami konsep api. Belum lama ini, dia bertemu dengan flame spirit lain dan memperoleh banyak manfaat setelah membunuhnya. Sekarang, dia semakin dekat dengan alam kesempurnaan agung. Mungkin dia akan berhasil dengan flame spirit yang lain. Lin Suan sangat bersemangat. Seolah-olah surga membantunya. Tidak lama kemudian, api di sekitarnya menyala terang dan melonjak, mengembun menjadi binatang lava raksasa. Aura yang membara dan kuat melonjak dan menyapu ke segala arah seolah-olah dewa api telah muncul. Aura itu lebih kuat dari yang mulia tingkat kedua biasa. Itu di sini, Lin Suan memfokuskan pandangannya dan melihat ke depan. Itu adalah manusia batu setinggi tiga meter dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. Api yang tak terhitung jumlahnya muncul dari retakan itu dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Di rongga matanya, ada dua api berwarna oranye merah yang melompat-lompat, menunjukkan jejak aura jiwa. Sangat kuat. Ekspresi Lin Suan serius. Dia tidak berani meremehkannya. Kekuatan yang ditunjukkan oleh pihak lain setidaknya adalah yang mulia tingkat kedua. Itu pastinya sangat kuat. Sosoknya bersinar dan berubah menjadi seberkas cahaya, bergegas ke depan dengan cepat. Suara mendesing. Dalam sekejap, dia tiba di depan raksasa lava itu dan mengepalkan tinjunya. Api di sekitarnya menari dan mengembun menjadi pedang menyala di tangannya. Suara mendesing. Saat pedang itu menebas, cahaya pedang yang menyala-nyala keluar. Itu menyilaukan dan menyebar seperti lautan api. Pedang ini sangat kejam. Itu seperti naga api yang menundukkan kepalanya dan menggigitnya. Mengaum. Raksasa lava meraum marah. Ia mengepalkan telapak tangannya yang seperti batu dan tiba-tiba meledakkannya. Energi mengerikan melonjak seperti letusan gunung berapi, menyebabkan segala sesuatu di sekitarnya runtuh. Ledakan. Keduanya bertabrakan, dan badai energi yang mengerikan melanda, merobek tanah di depan mereka dan menyebabkan pegunungan di sekitarnya runtuh. Keduanya mundur selangkah dan dengan cepat menghilangkan kekuatan dari tubuh mereka. Serangan ini sebenarnya berimbang. Namun dengan sangat cepat, binatang magma itu menyerang lagi. Dia memukul tanah dengan tangannya yang besar, menghancurkannya. Kemudian, dia meraung, dan nyala api di tubuhnya menjadi lebih menyelaukan. Seluruh dirinya seperti bola api. Lin Suan sedikit mengernyit. Kekuatan binatang lava raksasa melampaui ekspektasinya. Apalagi pertahanannya sangat kuat. Serangan pedangnya barusan sebenarnya gagal membelahnya. Dia mendengus dingin dan mengerahkan jiwa pedang naga besar di tubuhnya untuk membentuk pedang api lainnya. Kali ini, cahaya api yang memenuhi langit mengembun dan membentuk pedang dewa merah sepanjang tiga kaki. Ada tanda merah tua di atasnya, dan itu sangat misterius. Pedang musim panas, matahari terik di langit. Lin Suan mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dan menebasnya dengan sekuat tenaga. Di langit, pedang merah itu meletus seperti matahari kemasan, sangat menyelaukan. Cahaya itu mengandung ketajaman tiada taraf yang tak terbendung dan dengan mudah mengoyak kehampaan. Binatang lava raksasa merasakan bahaya dan mengaum dengan gelisah. Api berkobar di sekujur tubuhnya, dan dia berubah menjadi gunung berapi dan bergegas mendekat. Kemanapun dia lewat, tanahnya retak. Bahkan yang terhormat tingkat kedua tidak akan berani menolak kekuatan seperti itu dengan mudah. Menghancurkan. Di langit, pedang emas seperti matahari menebas, memusnahkan segalanya dan langsung menyerang binatang lava raksasa. K. Suara mendesing. Cahaya pedang menyala, dan tubuh binatang lava raksasa menjadi kaku. Bebatuan di tubuhnya terus-menerus berjatuhan, dan akhirnya berubah menjadi tumpukan puing. Di tumpukan puing, ada api merah jingga seukuran kepalan tangan yang terus berdenyut. Esensi api. Mata Lin Suan berkedip saat dia menyedot flame essence ke tangannya dan mulai menyerapnya. Flame essence kali ini sangat kuat, lebih kuat dari gabungan dua sebelumnya. Selain persepsi luar biasa dan pengalaman Lin Suan yang kaya, konsep api miliknya akhirnya mencapai kesempurnaan setelah sehari. Kali ini, perasaan Lin Suan terhadap Flaming Mountain telah berubah. Itu bukan lagi semacam penolakan, tapi perasaan kedekatan yang tidak biasa. Dia tahu ini karena konsep api miliknya telah mencapai kesempurnaan. Jika dia bisa memadatkan jiwa api, maka kemampuannya untuk menyatu dengan api akan lebih besar lagi. Pada saat itu, seluruh api di dunia akan berada dalam kendalinya. Hei, itu kamu. Tiba-tiba terdengar suara lembut. Lin Suan menoleh ke belakang dan melihat sosok merah menyala melayang dari belakang. Dongfang Phoenix. Lin Suan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di tempat ini. Namun, dia segera mengerti bahwa dia adalah seorang jenius dalam atribut api. Sangat cocok baginya untuk berkultivasi di sini. Kamu, apa yang kamu lakukan di sini? Dongfang Phoenix menatap Lin Suan dengan ekspresi bingung. Tentu saja saya di sini untuk berkultivasi. Apa lagi yang bisa saya lakukan? Lin Suan mengangkat bahunya. Mengolah. Timur Phoenix mencibir. Kamu punya waktu luang untuk melakukannya. Paviliun pedang naga milikmu akan segera dirobohkan, dan kamu masih dengan santai berkultivasi di sini. Aku benar-benar tidak tahu apakah ada air di otakmu. Apa katamu? Ekspresi Lin Suan berubah. Kamu tidak tahu. Kali ini giliran Dongfang Phoenix yang terkejut. Dia mendengus dingin. Akhir-akhir ini, orang-orang Greedy Wolf mencari masalah denganmu setiap hari. Teman-temanmu telah diintimidasi dengan sangat parah. Dunia luar mengatakan bahwa kamu tidak berani melawan dan melarikan diri. Aku tidak berharap kamu tidak mengetahuinya. Serigala serakah. Wajah Lin Suan suram, dan niat membunuh muncul di matanya. Dia tidak menyangka pavilion pedang naga akan mendapat masalah hanya beberapa hari setelah dia pergi. Sebaiknya kamu pergi melihatnya. Kalau tidak, temanmu akan mendapat masalah. Kata Timur Phoenix. Terima kasih. Lin Suan menangkupkan tangannya, lalu berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang. Orang ini berlari cukup cepat. Dongfang Phoenix mengerutkan bibirnya, lalu tampak tertegun. Tidak, budidaya anak ini. Mata indahnya menunjukkan sedikit keterkejutan. Ketika dia melihat Lin Suan sebelumnya, meskipun dia kuat, budidayanya berada pada batas alam deteksi spiritual. Baru saja, dia memiliki aura yang terhormat. Anak ini, dia berhasil menerobos. Timur Phoenix terkejut. Dalam waktu kurang dari sebulan, dia telah menembus batas alam pendeteksi spiritual ke alam terhormat. Ini lompatan yang terlalu besar. Bahkan seorang jenius yang tiada taranya tidak akan memiliki kecepatan kultivasi seperti itu. Apakah anak ini mengalami pertemuan yang tidak disengaja? Dongfang Phoenix tidak dapat memahaminya. Dia memutuskan untuk menunggu sampai dia kembali untuk menemui Lin Suan ini. Lin Suan terbang kembali ke Shen Mucho Lege. Tanpa jeda, Lin Suan berlari menuju area asrama siswa baru. Cahaya dingin muncul di matanya. Terakhir kali, ketika dia menghajar Greedy Wolf, dia berpikir itu akan memberinya pelajaran. Dia tidak menyangka akan menjadi lebih sombong. Beraninya kamu menyentuh bangsaku. Aku akan membuatmu menyesal. 743 Shen Mucho Lege, area mahasiswa baru. Wang Lidan yang lainnya terluka dan menatap langit dengan marah. Ada beberapa sosok di sana. Pemimpinnya adalah pria berjubah hijau dari sebelumnya, Yu Gui. Yang lainnya juga memiliki aura yang kuat dan telah mencapai alam yang mulia. Selama beberapa hari terakhir, dia datang setiap hari dengan sekelompok bawahannya, menjebak orang-orang di pavilion pedang naga di bawah dan membuat mereka mustahil untuk melarikan diri. Karena dia tidak bisa menangkap Lin Suan, ada baiknya melampiaskan amarahnya pada bawahannya. Oleh karena itu, dia telah memberi pelajaran pada Wang Lidan yang lainnya setiap hari. Yu Gui dan yang lainnya menunduk dengan ekspresi mengejek. Dengan siapa kita harus mulai hari ini? Mendengar ini, para siswa di sekitarnya menggelengkan kepala dan diam-diam merasa kasihan pada orang-orang ini. Wang Lidan yang lainnya memiliki mata muram dan gemetar karena marah. Mereka tidak menyangka keserakahan menjadi begitu berlebihan dan memimpin sekelompok orang untuk memblokir mereka selama tujuh atau delapan hari. Apalagi dia memukuli mereka setiap hari. Mereka menolak, tetapi pihak lain memiliki terlalu banyak orang dan formasi. Terkutuklah pantatku, ayo kita bertarung habis-habisan dengannya. Hao Dam Raung marah, matanya merah. Ya, ayo bertarung. Hao R dan Hao San setuju. Tunggu sebentar lagi, saudara Suan akan segera kembali, kata Wang Lidan dengan suara yang dalam. Dia juga marah, tapi jarak antara kedua belah pihak terlalu besar. Jika mereka terburu-buru naik, mereka akan mendekati kematian. Oke, mari kita mulai denganmu. Yu Gui menunjuk ke arah Wang Li di bawah. He he, kakak Gui, kali ini aku yang mengambil langkah pertama. Di langit, seorang prajurit muda tertawa sinis. Aku yang terbaik dalam memberi pelajaran pada kelompok mahasiswa baru ini. Oke, silakan, hati-hati, jangan bunuh mereka, kata Yu Gui. Mereka mengobrol dan tertawa, sama sekali tidak memandang Wang Li dan yang lainnya. Seolah-olah mereka adalah ikan di atas talenan, menunggu untuk disembeli. F. Chuck, ayo bertarung. Ketiga saudara laki-laki Hao sangat marah, dan yang lainnya juga meraung. Ini terlalu merupakan pengganggu. Oh, kamu ingin menolak. Apakah kamu lupa apa yang terjadi dua hari yang lalu? Sepertinya aku bersikap terlalu lunak padamu. Prajurit dari geng serigala serakah tertawa sinis, lalu melambaikan tangan raksasa berwarna abu-abu dan meraih ke bawah. Tangan raksasa itu dikelilingi aura abu-abu, yang membuat orang merasa tidak nyaman. Berengsek, Wang Li berteriak dengan marah dan tiba-tiba melakukan serangan balik. Namun, Yu Gui hanya menunjukkan satu jari dan menghancurkan bayangan tinju yang dia kental. Kamu masih ingin menolak. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kamu Gui mencibir. Dengan kehadirannya, orang-orang ini tidak dapat menimbulkan kerusakan apapun. Suara mendesing. Tangan abu-abu putih bersiul dan dengan cepat meraih Wang Li. Yang lain berteriak dengan marah dan ingin menyerang, tetapi mereka tertahan oleh barisan di sekitarnya. Aku akan menghajar siapapun yang kuinginkan. Kamu tidak punya pilihan. Terima saja nasibmu, hahaha. Yu Gui tertawa terbahak-bahak. Ini adalah konsekuensi dari menyinggung keserakahan. Kakak Suan, cepat kembali. Hao Dadan yang lainnya sangat marah. Lin Suan, haha, sampah itu tidak akan berani keluar. Kamu Gui tertawa, kalian idiot. Apa menurutmu sampah akan datang untuk menyelamatkanmu? Dia mungkin sudah melarikan diri. He he, kemarilah. Tangan putih abu-abu itu berkedip-kedip dengan cahaya seperti tangan hantu. Itu sangat menakutkan dan akan menangkap Wang Li. Pada saat ini, cahaya pedang menyala dan langsung memotong tangan putih abu-abu itu menjadi beberapa bagian. Hem, siapa ini? Pemuda itu tertegun lalu menjadi marah. Siapa yang berani menghentikanku? Keluar dari sini. Geng keserakahan mereka sebenarnya berani menghentikan mereka. Mereka benar-benar tidak ingin hidup lagi. Kakak Suan, ini kakak laki-laki Suan. Ketiga saudara laki-laki Hao berteriak dengan penuh semangat. Tubuh Wang Li juga gemetar karena kegembiraan. Lin Suan, sampah itu. Sebelum pemuda berpakaian abu-abu itu menyelesaikan kata-katanya, telapak tangan emas turun dari langit dan langsung menamparnya. Bang! Pemuda berpakaian abu-abu itu terbang seratus kaki dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Sesaat kemudian, telapak tangan emas itu bersinar seperti gunung besar dan dengan cepat meraihnya lagi. Blokir untukku. Pemuda berpakaian abu-abu itu meraung dan mengayunkan tinjunya. Seekor kelelawar abu-abu muncul di udara. Panjangnya seratus kaki dan memancarkan aura pembunuh seolah-olah itu benar-benar binatang buas. Ia menjerit nyaring dan dengan cepat melesat ke langit seolah ingin merobek langit. Bang! Telapak tangan emas melambai dan menamparkan kelelawar abu-abu itu sampai mati. Kemudian, ia dengan cepat menangkap pemuda berpakaian abu-abu itu. Tidak, itu tidak mungkin. Pemuda berpakaian abu-abu itu terkejut dan kelopak matanya bergerak-gerak. Dia sekali lagi melancarkan serangan yang mengerikan, tapi itu sama sekali tidak efektif. Dia tidak bisa melukai telapak tangan emas itu sama sekali. Saudara Gui, selamatkan aku. Pemuda berpakaian abu-abu itu berteriak dengan keras, tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Ekspresi Yu Gui dingin. Dia menunjuk satu jari dan cahaya jari besar keluar dengan cahaya ungu kehitaman. Seolah-olah Raja Iblis sedang mengamuk melalui kehampaan. Namun, di saat berikutnya, telapak tangan emas tiba-tiba melaju dan menghindari cahaya ungu kehitaman. Itu menamparkan pemuda berpakaian abu-abu itu ke tanah. Bang! Tanah bergetar seperti ada gempa bumi. Jika bukan karena perlindungan formasi pertahanan, ratusan mil di sekitarnya akan runtuh. Apa? Anggota geng keserakahan lainnya mengubah ekspresi mereka. Metode ini terlalu ganas dan di luar dugaan mereka. Bahkan Yu Gui pun terkejut. Lalu, wajahnya menjadi gelap. Pihak lain sebenarnya mampu menghindari serangannya, yang sangat mengejutkannya. Terlebih lagi, yang lebih dibencinya adalah pihak lain telah melukai bawahannya di depannya bahkan tanpa menunjukkan wajahnya. Jika ini menyebar, di mana dia akan meletakkan wajahnya? Siapa itu? Keluar dari sini. Yu Gui berteriak dengan marah. Anggota geng keserakahan yang lain juga berteriak dengan dingin. Beraninya kamu mencampuri urusan geng keserakahan kami. Matilah kamu. Sombong sekali. Suara dingin terdengar. Namun, di hadapanku, kamu tidak berhak menjadi sombong. Apakah kamu tidak suka menyiksa orang? Hari ini, aku akan membiarkanmu kenyang. Kemudian, telapak tangan emas itu melambai lagi dan meraih pemuda berpakaian abu-abu di lubang yang dalam di tanah. Ia melambai di udara dan menamparkan lagi. Bang, bang, bang. Tanah bergetar seolah raksasa kuno sedang berjalan. Pemuda berpakaian abu-abu itu merasa pusing dan seluruh tubuhnya akan terbelah. Dia menjadi gila dan bahkan berpikir untuk mati. Dia berjuang sekuat tenaga, tapi sia-sia. Di bawah, mahasiswa baru tercengang. Metode ini terlalu menakutkan. Siapakah yang begitu kuat? Seseorang yang berani menyinggung geng keserakahan dan bersedia membantu pavilion pedang naga, mungkinkah itu Lin Suan? Mustahil. Meski orang itu punya kemampuan tertentu, dia tidak begitu menakutkan. Tidakkah kamu melihat bahwa serangan Yu Gui berhasil dihindari? Itu adalah yang mulia tingkat kedua. Tidak peduli seberapa kuat Lin Suan, tidak mungkin dia lebih kuat dari yang mulia tingkat kedua. Semua orang menggelengkan kepala karena tidak percaya. Wang Li dan yang lainnya sangat bersemangat. Saudara Suan, ini saudara Suan. Di Universitas Senmu, selain Lin Suan, tidak ada ahli yang bisa menyelamatkan mereka. Saudara Suan telah menerobos. Itu hebat. Nak, jangan terlalu sombong. Lepaskan. Kamu Gui marah. Memukuli bawahannya di depan banyak orang sama dengan menamparkan wajahnya. Arogan, apakah saya sombong, dibandingkan dengan geng keserakahanmu, aku jauh lebih rendah. Telapak tangan emas menamparkan dan merobek susunan yang menjebak anggota pavilion pedang naga. Kemudian, ia melemparkan pemuda berpakaian abu-abu itu ke sana. Aku tidak perlu memberitahumu cara menghadapinya. Bos, ketiga saudara laki-laki hao dan yang lainnya sangat bersemangat. Saudaraku, ayo kita balas dendam. Sebelas anggota pavilion pedang naga menerkam ke depan. Tidak, pemuda berpakaian abu-abu itu menjerit sedih. Suaranya dipenuhi ketakutan dan keputusasaan yang tak ada habisnya. 744 Pemuda berpakaian abu-abu itu berteriak dengan sedih saat dia disiksa oleh pavilion pedang naga. Di langit, anggota geng serigala yang gagah memasang ekspresi muram dengan sedikit ketakutan. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu karena telah menyinggung geng serigala yang gagah. Suara Yugui dipenuhi dengan niat membunuh. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu karena menyinggung pavilion pedang naga. Suara dingin itu terdengar lagi. Kamu mendekati kematian. Kamu Gui sangat marah. Dia mengarahkan kelima jarinya ke langit dan menembakkan lima sinar jari tebal ke segala arah. Setiap balok setebal gunung dan setajam tombak setan. Mereka menembus kehampaan. Namun, ketika serangan-serangan ini mencapai kehampaan dan menimbulkan badai yang dahsyat, mereka tidak dapat memaksa pihak lain keluar. Kamu harus dihukum karena menyinggung pavilion pedang naga. Sekarang, tebuslah dosa-dosamu. Suara itu bergemas saat pedang cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Pedang ki berkedip-kedip dan memenuhi langit. Setiap pedang cahaya bersinar dengan cahaya dingin. Meskipun senjata-senjata itu diringkas dari kekuatan spiritual, senjata-senjata itu sangat menakutkan dan tidak lebih lemah dari senjata berharga. Ketika lusinan pedang cahaya muncul, angin dan awan berubah warna dan niat membunuh mengerikan yang tak ada habisnya memenuhi udara. Wuss! Pada saat berikutnya, semua pedang ringan ini menebas ke arah anggota geng serigala yang gagah. Tidak bagus, lari! Para anggota geng serigala yang gagah sangat ketakutan hingga wajah mereka berubah menjadi hijau dan kulit kepala mereka mati rasa. Aura itu terlalu menakutkan dan mereka pasti tidak bisa menahannya. Yugui sangat marah dan juga melakukan serangan balik, tapi ada terlalu banyak pedang ringan dan dia tidak bisa menghadapinya sama sekali. Bang bang bang! Ah! Tabrakan hebat dan jeritan terdengar. Setiap kali ada suara, anggota geng serigala yang gagah akan terbunuh. Adapun anggota geng serigala yang gagah yang jatuh ke tanah, mereka dikelilingi oleh Wang Li dan yang lainnya dan dipukuli. Dalam sekejap, kecuali Yugui, semua orang di langit terbunuh. Semua orang di bawah terkejut seolah-olah mereka sedang bermimpi. Ekspresi Yugui bahkan lebih buruk lagi. Dia sangat marah sehingga dia berteriak, Siapa kamu? Keluar! Anda bahkan tidak tahu siapa saya dan Anda berani bersikap kejam di sini. Suara menghina terdengar. Kemudian, sesosok tubuh muncul. Nak, itu kamu. Yugui kaget saat melihatnya. Orang-orang di bawah bahkan lebih terkejut lagi. Lin Suan, bagaimana mungkin? Kapan dia menjadi begitu kuat? Dia bahkan bisa bertarung melawan yang mulia tahap kedua. Ya Tuhan, apakah dia masih mahasiswa baru? Banyak orang berseru kagum. Yugui juga kaget. Dia menatap Lin Suan dan tiba-tiba berkata, Kamu berhasil menerobos. Alam agung, itu tidak mungkin. Dia berteriak, wajahnya penuh keterkejutan. Beberapa hari yang lalu, dia masih seorang seniman bela diri ekstrim. Namun dia telah menerobos ke alam mulia hanya dalam waktu sepuluh hari. Kecepatan kultivasi ini telah membalikkan pemahamannya. Itu tidak mungkin. Bahkan seorang jenius yang tiada taranya pun tidak akan mampu melakukan itu. Anda Gui tidak mempercayainya. Jangan gunakan otakmu yang tidak berguna untuk menebak urusanku, kata Lin Suan dengan nada menghina. Apakah kamu tidak mencariku? Aku di sini. Suara ini sangat tenang, tapi sangat mendominasi. Namun Yugui tertegun dan tidak bergerak. Apa? Kamu tidak berani? Lin Suan mencibir. Kamu sudah lama membuat rencana. Kamu sudah berjongkok di area mahasiswa baru selama lebih dari sepuluh hari. Bukankah itu semua karena kamu ingin mengambil tindakan terhadapku? Apakah kamu takut sekarang? Orang sepertimu tidak ada bedanya dengan sampah pengecut. Nak, jangan berpuas diri. Wajah Yugui muram. Meskipun kamu telah menerobos, kamu sama sekali bukan ancaman bagiku. Saya akan memberitahu Anda perbedaan antara yang mulia tingkat pertama dan yang mulia tingkat kedua. Perbedaan. Lin Suan tertawa. Aku juga akan memberitahumu betapa bodohnya kamu. Kurang ajar? Matilah untukku. Yugui berteriak dengan marah dan mengangkat tangannya untuk menyerang. Kerangka besar berwarna ungu kehitaman muncul di langit, dikelilingi oleh ki iblis ungu kehitaman. Itu seperti iblis dari neraka, dan tubuhnya penuh dengan niat membunuh. Kedua matanya yang dingin berkedip-kedip dengan cahaya ungu, menyebabkan orang merasa takut. Suara mendesing. Mengikuti gerakan Yugui, kerangka besar berwarna ungu kehitaman itu juga bergerak cepat. Cakar hantunya bisa menghancurkan langit dan bumi saat ia meraih Lin Suan. Segel burung merah terang. Lin Suan membentuk segel dengan telapak tangannya dan dengan cepat meledakkannya. Aura merah menyala yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi ujung jarinya dan keluar dengan cepat. Kemudian, Vermilion Bert besar terbang keluar dari ujung jari Lin Suan. Ia melebarkan sayapnya dan terbang ke langit. Saat ia melebarkan sayapnya, panjangnya ratusan kaki. Tubuhnya bermandikan api, dan bulunya sangat jernih. Setelah mencapai tahap kesempurnaan konsep api, kekuatan Vermilion Bertsel semakin kuat, seolah mampu membakar segala sesuatu di dunia. Vermilion Bert berwarna merah menyala itu setinggi gunung, dan tubuhnya ditutupi oleh cahaya yang menyala-nyala. Ia melesat ke atas, cakar dan sayapnya yang tajam mengepak seolah bisa membelah dunia. Ledakan. Dengan cakarnya, burung Vermilion merobek rangka besar berwarna ungu kehitaman itu, lalu berubah menjadi bola api ilahi dan membakarnya. Angin kencang bertiup, dan hanya bubuk yang melayang. Upil mata Yugui mengerut. Teknik pamungkasnya rusak begitu saja. Dia merasakan ketakutan di dalam hatinya. Yugui ingin mundur karena pihak lain terlalu aneh. Namun, Lin Suan tidak memberinya kesempatan sama sekali. Vermilion Bertsel digunakan lagi, dan dengan cepat meledak. Nyala api berkobar, dan seolah-olah matahari sedang mengamuk melalui kehampaan. Yugui tidak bisa mengelak, jadi dia hanya bisa melawan. Ledakan. Vermilion Bert menghantam tubuh Yugui, dan kemudian gelombang energi yang kuat meledak. Yugui hanya bertahan sesaat sebelum dia dikirim terbang. Darah tertinggal di udara. Yang mulia tingkat kedua telah dikalahkan dalam satu serangan. Semua orang di bawah tercengang. Kekuatan Lin Suan benar-benar melebihi harapan mereka. Terutama mereka yang berasal dari geng serigala yang gagah, mereka putus asa. Mustahil. Yugui berdiri dalam kehampaan dengan susah payah, matanya dipenuhi keterkejutan dan ketakutan. Nak, aku tidak akan melepaskanmu. Dia berkata dengan penuh kebencian. Kemudian, Ki ungu hitam yang tak terhitung jumlahnya bangkit dari tubuhnya saat dia mencoba melarikan diri. Tidakkah menurutmu sudah terlambat untuk pergi? Lin Suan mencibir. Kamu melukai orang-orang pavilion pedang naga milikku, dan kamu ingin pergi begitu saja. Dia mendengus dingin dan mengeluarkan pedangnya. Pedang musim gugur, api padang rumput. Api yang tak terhitung jumlahnya keluar dari ujung pedang, melompat dan dengan cepat menyebar ke segala arah. Segera, seluruh langit menjadi lautan api. Gelombang panas yang mengerikan menyebar ke segala arah, mencairkan kehampaan. Satu pedang telah menyegel dunia ke segala arah. Sekarang, waktunya untuk menyelesaikan masalah. Lin Suan maju selangkah dan langsung muncul di samping Yugui. Kelima jarinya seperti pedang, menusuk ke iblis ungu kehitaman. Ah! Saat berikutnya, Yugui berteriak. Aku sudah berubah menjadi tubuh ilusi. Bagaimana kamu bisa menyakitiku? Dia berteriak ngeri. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Jangan gunakan otakmu yang tidak berguna untuk memikirkan masalahku. Lin Suan berkata dengan nada menghina. Dengan kekuatanmu, kamu berani menyentuh pavilion pedang naga. Kamu mendekati kematian. Dia mengepalkan kelima jarinya, menyebabkan Yugui berteriak lebih sedih lagi. Segera, Yugui berubah wujud menjadi manusia lagi. Nak, jika kamu berani menyentuhku, geng serigala yang gagah tidak akan melepaskanmu. Bodoh, Lin Suan mendengus. Tidak perlu mengucapkan kata-kata kasar seperti itu. Aku juga tidak berniat melepaskan geng serigala yang gagah. Dia menjentikan jarinya, dan cahaya pedang tajam mengembun di ujung jarinya. Jika kamu berani menyentuh saudaraku, kamu akan membayar harganya dengan darah. Uh! Cahaya pedang menembus tubuh Yugui. Pedang ini untuk Wang Li, Uh! Pedang ini untuk Liang Wei. Uh! Uh! Ketiga pedang ini untuk tiga bersaudara Hao. Lin Suan menikam setiap nama. Segera, sebelas pedang cahaya muncul di tubuh Yugui dan menembus tubuhnya. 745. Dalam sekejap, sebelas pedang cahaya muncul di tubuh Yugui dan menembus tubuhnya. Wang Li dan anggota pavilion pedang naga lainnya mengepalkan tangan mereka dengan penuh semangat. Mereka telah disiksa oleh Yugui dan yang lainnya selama lebih dari sepuluh hari dan sekarang mereka akhirnya bisa melampiaskan amarah mereka. Bahkan mahasiswa baru yang menyaksikan pun bersemangat saat mereka merasakan darah mereka mendidih. Enyahlah! Jika kamu berani memprovokasi pavilion pedang naga lagi, nasibmu akan semakin menyedihkan. Lin Suan dengan dingin mendengus, lalu berbalik dan terbang ke bawah. Saudara Suan! Wang Li dan yang lainnya berteriak dengan hormat. Apakah kalian baik-baik saja? Lin Suan bertanya. Tidak apa-apa, kita masih bisa menahan cedera seperti ini. Yang utama adalah pihak lain terlalu menggertak. Ya, terjebak selama tujuh atau delapan hari sungguh terlalu menyedihkan. Tapi sekarang sudah bagus, Saudara Suan telah membantu kita melampiaskan amarah kita. Sekelompok orang berkata dengan penuh semangat. Jangan khawatir, masalah ini tidak akan berakhir begitu saja. Bahkan jika geng keserakahan setuju, aku tidak akan melakukannya. Saudara Suan, mungkinkah kamu ingin, beberapa dari mereka tidak yakin. Kalian memulihkan diri dulu, lalu pergi ke Lion Moon City untuk mengambil pil. Ketika budidaya kalian meningkat, saya akan mengajak kalian untuk membalas dendam. Geng keserakahan tidak perlu ada. Mata Lin Suan berkedip saat aura mendominasi muncul dari tubuhnya. Ya pak, semua orang bersemangat. Mereka tahu bahwa pavilion pedang naga akan segera bangkit. Lin Suan, aku ingin tahu apakah pavilion pedang nagamu masih merekrut. Beberapa mahasiswa baru mengelilinginya. Ketika mereka melihat metode kuat Lin Suan dan kecakapan pertempuran yang menakutkan, mereka mendambakannya di dalam hati. Selanjutnya, setelah tinggal di akademi selama beberapa waktu, mereka biasanya bergabung dengan suatu organisasi. Daripada pergi ke klub besar itu untuk menjadi antek, lebih baik mengikuti klub baru seperti pavilion pedang naga. Pavilion pedang naga baru saja didirikan, jadi kami memang membutuhkan banyak tenaga. Namun, kami hanya menerima pejuang pemberani. Kami tidak membutuhkan pengecut, Lin Suan berkata dengan suara yang dalam. Jika Anda bersedia mengambil risiko, bersedia bertarung, dan menyukai tantangan, maka Anda dipersilakan untuk bergabung dengan pavilion pedang naga. Lin Suan berkata, Saya memiliki kepercayaan diri untuk membawa Anda ke puncak dan membiarkan Anda merasakan perasaan memandang dunia dari awan. Proses ini pasti akan penuh dengan kesulitan. Misalnya, begitu kamu bergabung, kamu akan menghadapi ancaman dari geng keserakahan. Tolong pertimbangkan baik-baik. Tentu saja, selama aku di sini, aku tidak akan membiarkan siapapun dari pavilion pedang naga diganggu. Kata-kata Lin Suan sangat jujur, tanpa berlebihan. Dia berbicara tentang kelebihan dan kekurangan pavilion pedang naga. Ini akan menakuti sebagian orang, tapi juga akan melenyapkan orang-orang lemah yang tidak cocok untuk pavilion pedang naga. Aku ikut. Aku akan bergabung juga. Setelah beberapa pertimbangan, banyak orang memutuskan untuk bergabung dengan pavilion pedang naga. Itu tidak lain karena kekuatan dan bakat Lin Suan yang mengerikan. Mengambil risiko itu sepadan bagi mereka. Orang-orang ini bukanlah orang lemah. Untuk bisa masuk ke Senmu Cholege, mereka semua sangat berbakat dan kuat. Mereka merasa Lin Suan bisa terbang ke langit. Pada saat itu, pavilion pedang naga mungkin akan menjadi raksasa seperti Universitas Senmu. Baiklah. Sejak kita bergabung, kita semua bersaudara. Lin Suan berkata sambil tersenyum. Wang Li, buatlah pengaturannya. Setelah itu, Lin Suan menyerahkan masalah ini kepada Wang Li dan yang lainnya. Dia sendiri yang menetapkan seperangkat aturan untuk pavilion pedang naga. Sebanyak lebih dari 20 orang bergabung, dan anggota pavilion pedang naga bertambah menjadi 32. Dari 32 orang ini, 13 orang telah mencapai alam mulia, dan sisanya adalah alam mulia setengah langkah. Meskipun mereka bukan siapa-siapa di Universitas Senmu, mereka jelas merupakan kekuatan yang menakutkan di dunia luar. Setelah memasuki pavilion pedang naga, kita semua bersaudara. Jika ada sesuatu untukku, ada juga sesuatu untukmu. Lin Suan berkata dengan keras, saya jamin Anda akan memiliki banyak teknik budidaya, pil, dan artefak di masa depan, dan semuanya akan menjadi yang terbaik. Tentu saja, pavilion pedang naga juga memiliki aturannya sendiri. Pertama, jangan pengkhianatan. Kedua, jangan ada pembunuhan di antara sesama muridmu. Kamu tidak diperbolehkan menindas yang lemah. Tidak. Lin Suan mengatakan total 10 aturan. 10 aturan ini menjadi aturan besi pavilion pedang naga. Tidak ada yang diizinkan untuk menantang mereka. Ketiga puluh dua pemuda memandang Lin Suan dengan penuh semangat. Setiap kali Lin Suan mengatakan suatu peraturan, mereka akan berteriak keras. Ini adalah sekelompok pemuda berdarah panas. Mereka telah bergabung dengan pavilion pedang naga dengan darah panas dan kepercayaan mereka pada Lin Suan. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa Lin Suan akan begitu kuat, memungkinkan pavilion pedang naga melayang ke langit. Bertahun-tahun kemudian, ketika mereka berdiri di puncak Universitas Senmu dan bahkan di puncak alam darah, mereka masih dapat mengingat pemandangan ini. Hidup ini sangat berharga. Setelah menenangkan 32 orang, Lin Suan kembali ke halaman. Dia telah menerobos ke alam yang mulia dan kekuatannya telah meningkat pesat. Dia harus mempertimbangkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tidak mungkin untuk meningkatkan budidayanya dalam waktu singkat karena terlalu sulit untuk meningkatkan budidayanya di alam yang mulia. Setiap langkah seperti naik ke surga. Seseorang harus memiliki akumulasi dan keberuntungan yang cukup untuk dapat menerobos. Oleh karena itu, jika dia ingin menerobos, dia harus memiliki harta surgawi yang cukup. Dan di akademi, semua ini adalah poin nilai spiritual. Selain itu, ada juga masalah darah naga dan penyelidikan Heavenly Netheber. Tentu saja, hal-hal ini tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Hal terpenting saat ini adalah menghadapi serangan balik dari geng Serigala Serakah dan Majelis Mahasiswa Baru. Masih ada waktu setengah bulan sebelum Majelis Mahasiswa Baru. Jika dia bisa mendapatkan tempat pertama, dia akan dihargai dengan poin nilai spiritual dalam jumlah besar. Oleh karena itu, Lin Suan tidak akan melewatkannya. Sedangkan untuk menghadapi geng Serigala Serakah, pertama, ada konflik di antara mereka yang sulit diselesaikan. Lebih jauh lagi, menurut pemahamannya, bos dari geng Serigala Serakah adalah seorang ahli dalam peringkat yang mulia misterius. Sekarang dia telah menerobos ke alam yang mulia, kekuatannya semakin meningkat. Yang mulia tingkat kedua bukanlah tandingannya. Dia merasa bahwa dia memiliki kemungkinan untuk menembus peringkat yang mulia misterius. Dan bos dari geng Serigala Serakah telah menjadi target pertamanya. Ada banyak hal yang harus dia lakukan, dan ini baru permulaan. Rapikan dan pulihkan. Keesokan harinya, Lin Suan meminta ketiga saudara laki-laki Hau pergi ke kota Lion Moon untuk mengambil pil. Ketika 500 botol pil dibawa kembali, semua orang tercengang. Ini semua adalah pil yang dapat meningkatkan budidaya seseorang. Para anggota pavilion pedang naga sangat bersemangat. Bukan karena mereka belum pernah melihat banyak pil kelas 4 sebelumnya, tapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat begitu banyak pil kelas 4. Keduanya untuk alam yang mulia, dan ketiganya untuk mereka yang berada di bawah alam yang mulia. Setiap orang mendapat 3 botol. Berikan dulu. Siapapun yang paling cepat meningkatkan kultifasinya akan mendapatkan hadiah yang tersisa. Lin Suan berkata, Ini baru permulaan. Segera, Anda akan menyadari bahwa pil kelas 5 dan 6 tidak menjadi masalah. Ya, terima kasih, saudara Suan. Semua orang bersemangat. Setelah menerima pil, semua orang pergi dan buru-buru pergi berkultifasi. Liang Wei, Pergilah ke olah misi dan catat beberapa misi berskala besar. Wang Li, Pergi dan perhatikan pergerakan geng serigala serakah baru-baru ini dan kumpulkan informasi tentang misi mereka. Lin Suan menginstruksikan lagi. Ya, Saudara Suan, Apakah kita akan bergerak? Wang Li bertanya. Tidak perlu terburu-buru. Mari kita tunggu sampai semuanya jelas. Lin Suan berkata, Bukankah mereka suka merampok yang lemah? Kali ini, kita akan membiarkan mereka merasakan bagaimana rasanya dirampok. Semuanya dilakukan dengan lancar. Sebagai pemimpin pavilion pedang naga, Lin Suan hanya perlu memahami gambaran besarnya. Setelah semua orang pergi, Lin Suan melepaskan naga merah. Dia akan mulai menyiapkan susunannya. 746 Lin Suan melepaskan naga merah dan mulai mengatur susunannya. Apakah ada susunan gabungan yang dapat dipindahkan dan dibongkar kapan saja? Lin Suan bertanya. Kamu bocah? Kamu benar-benar punya banyak permintaan. Naga merah itu mengerutkan bibirnya. Apa? Kamu tidak bisa melakukannya. Siapa orang yang membual tentang menjadi nomor satu dalam formasi susunan? Berat, jangan memprovokasiku. Siapakah benhuang? Formasi susunan macam apa yang tidak dia ketahui? Naga merah berkata dengan nada menghina. Tentu saja saya memiliki formasi susunan seperti ini, tapi itu sangat merepotkan. Saya tidak takut masalah. Saya punya waktu. Lin Suan berkata, mengenai materinya, katakan saja. Selanjutnya, naga merah meminta banyak hal. Untungnya, Lin Suan membunuh banyak penguasa, terutama cincin penyimpanan Tutian. Ini sangat kaya. Oleh karena itu, dia dengan cepat mengumpulkan barang-barang yang dibutuhkan oleh naga merah. Selanjutnya, naga merah mulai menuliskan formasi susunan sementara Lin Suan berkultivasi secara diam-diam. Selama ini, Murong King Cheng datang sekali. Dia menatap Lin Suan sambil tersenyum. Aku dengar kamu membuat heboh lagi. Tidak mungkin, aku baru saja memberi pelajaran pada beberapa orang tercelah. Bagaimana misimu? Lin Suan bertanya. Ini sangat lancar. Saya telah memperoleh banyak poin nilai spiritual. Sebentar lagi, saya akan dapat mengumpulkan semua ramuan spiritual. Jika saatnya tiba, Anda harus membuatkan pil untuk saya. Jangan khawatir, tidak masalah. Murong King Cheng pergi dengan puas. Dia tidak melupakan perjanjiannya dengan Lin Suan, jadi dia bekerja keras untuk berkultivasi dan berusaha untuk memasuki peringkat penguasa misterius. Dua hari kemudian, Wang Li dan Liang Wei telah menyelidikinya secara menyeluruh. Saudara Suan, ada beberapa misi berskala besar. Saya telah memilih beberapa dari mereka, dan ada tiga yang berada di bawah tiga bintang. Saudara Suan, saya telah mendengar tentang sebagian besar tindakan masyarakat serigala serakah baru-baru ini. Apakah ada misi yang akan segera dilakukan oleh Greedy Wolf Society? Lin Suan bertanya. Mereka baru-baru ini menempati suatu tempat di hutan darah. Sepertinya mereka sedang merencanakan sesuatu. Kata Wang Li. Oh, ada hal seperti itu. Ketertarikan Lin Suan terguncang. Dia memutuskan untuk melihatnya. Pada saat ini, Naga Merah juga telah selesai menuliskan susunannya. Itu adalah aray tipe kombinasi yang disebut 12 Azure Cloud Array. Itu dibentuk oleh 12 formasi kecil individu. Bisa digabungkan untuk membentuk formasi super defensif, tapi bisa juga digunakan sebagai formasi defensif sendiri. Lin Suan menyiapkan 12 formasi awan hijau di sekitar halaman. Bersama dengan halaman murid-murid paviliun pedang naga lainnya, mereka membentuk formasi pertahanan super. Dalam kisaran ini, mereka sangat aman. Bahkan yang mulia surga kedua tidak akan mampu menerobos. Daerah mahasiswa baru ini menjadi benteng sementara mereka. Ketika mereka pindah di masa depan, mereka dapat meninggalkan Clear Sky Array kapan saja, dan itu akan sangat nyaman. Bagaimana? Nak, Benhuang luar biasakan. Tidakkah kamu sangat mengagumiku? Naga merah berkata dengan bangga. Lumayan, kamu pantas mendapat hadiah. Lin Suan tertawa. Aku akan mengajakmu bersenang-senang. Selamat bersenang-senang. Naga merah tertarik. Kemudian, Ria dan naga itu meninggalkan akademi dan terbang menuju hutan merah. Menurut arahan yang diberikan oleh Wang Li, Lin Suan mencari dengan cermat. Segera, dia menemukan anggota geng Serigala Serakah. Sulit untuk tidak menemukannya. Kali ini, geng Serigala Serakah telah mengirimkan lebih dari 50 orang, dan mereka telah mengepung sebagian hutan. Lin Suan mendarat dan menyembunyikan dirinya. Dia dan naga merah bersembunyi di kejauhan dan mengamati. Eh, sepertinya ada aura binatang iblis di depan. Naga merah tiba-tiba mengerutkan kening. Itu sangat kuat. Binatang iblis. Lin Suan menyipitkan matanya. Dia merasakan dengan hati-hati dan bisa merasakan sisa aura di udara. Itu sangat kuat dan membawa aura kekerasan dan ganas. Itu sangat kuat. Aku khawatir itu adalah eksistensi yang kuat bahkan di antara para jenderal iblis. Lin Suan berkata dengan suara rendah. Binatang iblis macam apa itu? Bisakah kamu mengetahuinya? Itu terlalu jauh, dan auranya sangat lemah. Saya tidak tahu untuk saat ini. Mendengar ini, Lin Suan menganggup dan mulai memeriksa sekeliling. Ia menemukan banyak kekayaan alam di lembah depan, yang membuat orang iri. Mungkinkah geng serigala serakah sedang mengincar harta karun alam itu? Lin Suan mengerutkan kening dan memperhatikan dalam diam. Di depan, sekelompok orang dari geng serigala serakah membentuk bentuk kipas. Masing-masing dari mereka memiliki aura yang kuat, dan yang terlemah adalah alam terhormat setengah langkah. Tiga orang di depan adalah yang terkuat, dan mereka semua berada di langit kedua alam terhormat. Terutama orang yang berada di tengah, dia bertubuh kekar dan berkulit merah tua. Dia memiliki aura haus darah. Saudara Hua, haruskah kita mengambil tindakan? Seorang seniman bela diri muda memandangi berbagai tumbuhan spiritual langka di lembah dengan penuh semangat. Kirimkan beberapa saudara. Hati-hati, kata pemuda kekar itu. Di sebelahnya ada dua pemuda berjubah hitam dan putih, masing-masing mengenakan sarung tangan hitam. Mereka berdiri di kedua sisi. Mereka adalah jenderal hitam dan putih dari geng serigala serakah. Pemuda kekar di tengah adalah wakil presiden geng serigala serakah, Hua Tianyi. Hua Tianyi melambaikan tangannya. Segera, jenderal hitam putih memimpin sepuluh seniman bela diri dan berlari dengan hati-hati menuju lembah. Suara mendesing. Suara mendesing. Garis-garis bayangan hitam melesat seperti kilat. Mereka sangat cepat dan tiba di lembah dalam sekejap. Buah kristal surga. Sial, bunga fuluo. Sekelompok orang melihat sekeliling dengan penuh semangat. Ramuan spiritual yang sangat langka di dunia luar sebenarnya ada di mana-mana saat ini. Menyerang. Orang-orang ini memiliki wajah serakah saat mereka dengan cepat menerkam ke depan. Saat ini, angin kencang tiba-tiba bertiup di lembah. Kepingan salju mulai melayang di langit, dan suhu di sekitarnya turun dengan cepat. Dalam sekejap, seluruh lembah berubah menjadi dunia es dan salju. Angin dingin begitu dingin sehingga bahkan yang mulia tingkat pertama pun merasakan hawa dingin yang menusuk tulang saat tubuh mereka menggigil. Bagaimana situasinya? Ini dingin. F. Cek. Apa-apaan ini? Dari mana datangnya es dan salju itu? Ekspresi orang-orang ini berubah drastis. Mereka berhenti dan melihat sekeliling dengan hati-hati. Ayo cepat, saya tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Jenderal Hitam berkata dengan suara rendah, agak gugup. Dia merasa tidak nyaman, seolah-olah sesuatu akan terjadi. Para prajurit itu bergerak lagi, tetapi saat mereka bergerak, sesosok tubuh besar muncul di badai salju. Itu seperti gunung es, bergerak perlahan. Tanah bergetar dan bergoyang tak terkendali. Langit dipenuhi tekanan mengerikan yang membuat orang merasa putus asa. Apa itu? Tidak hanya orang-orang di lembah yang terkejut, tetapi bahkan orang-orang di luar lembah pun tercengang. Mereka semua memandang ke depan dengan ngeri. Ini murid Lin Suan mengerut. Tekanan itu juga membuatnya takut. Namun, di saat berikutnya, dia mengaktifkan jiwa pedang naga besar dan menghancurkan tekanan mengerikan itu. Pada saat ini, tangisan menyedihkan terdengar dari lembah. Sosok seperti gunung es itu mengeluarkan raungan marah, lalu mengeluarkan aliran udara. Seperti sungai es, sungai itu menyapu langit dan bumi dan mengalir menuju geng Serigala Serakah. Oh tidak, mundur. Jenderal Hitam dan Jenderal Putih terkejut. Mereka berubah menjadi dua seberkas cahaya dan lari keluar lembah. Prajurit lainnya juga ingin melarikan diri, tetapi mereka terlambat satu langkah. Sungai es yang mengerikan menutupi mereka. Sesaat kemudian, semuanya membeku. Sepuluh anggota geng Serigala Serakah berubah menjadi patung es dan tinggal di lembah selamanya. Fiuh! Jenderal Hitam dan Jenderal Putih melarikan diri dari lembah dan menghela nafas lega. Mereka hampir berubah menjadi patung es. Yang lain melihat segala sesuatu di lembah, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Hua Tianyi juga memandangi lembah dengan wajah muram. 747 Sungai sedingin es membekukan sepuluh anggota geng Serigala yang gagah dalam sekejap. Semua orang tercengang dengan pemandangan ini. Lin Suan mengerutkan kening. Dia mengedarkan kekuatan jiwanya dan melihat dengan cermat. Di lembahnya, ada sesosok tubuh besar yang bergerak perlahan. Dari waktu ke waktu, ia akan mengeluarkan suara gemuruh rendah yang terdengar seperti guntur yang teredam. Kakak Hua, apa itu? Para anggota geng Serigala yang gagah gemetar ketakutan. Tekanannya terlalu mengerikan. Mereka tidak bisa menolak sama sekali. Jenderal Hitam Putih juga kembali. Wajah mereka pucat. Begitu banyak orang yang keluar, tapi hanya mereka berdua yang kembali. Jika aku tidak salah, itu pasti binatang iblis yang ada di daftar bumi. Hua Tianyi menarik napas dalam-dalam. Dia menatap sosok besar di lembah, matanya penuh keserakahan dan ketakutan. Ada tumbuhan spiritual di mana-mana di lembah. Jika mereka bisa mendapatkannya, itu akan menjadi panen yang bagus. Selain itu, binatang iblis di daftar bumi penuh dengan harta karun. Itu sangat jarang terjadi. Namun, dia juga tahu bahwa binatang iblis di daftar bumi sangat menakutkan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Namun, mereka dapat mencoba mendapatkan ramuan spiritual di lembah. Ayo pergi, mereka harus kembali dan mendiskusikan tindakan pencegahan. Hua Tianyi berkata dengan suara yang dalam, segel beritanya. Jangan biarkan siapapun mengetahuinya. Kemudian, dia mengeluarkan arai disungu dan menuangkan energi spiritualnya ke dalamnya. Itu membentuk susunan ilusi dan menutupi pemandangan. Jika orang biasa tidak melihat dengan cermat, mereka tidak akan dapat menemukan sesuatu yang tidak biasa. Setelah melakukan ini, dia pergi bersama sekelompok orang. Setelah mereka pergi, Lin Suan keluar dari hutan. Dia memandang lembah dengan mata berkedip-kedip. Apakah kamu yakin itu adalah Frost Snowbeast yang berada di peringkat 178 di daftar bumi? Ya, seharusnya begitu. Naga merah berkata, terlebih lagi, binatang salju embun beku ini nampaknya sangat lemah. Ini kesempatan bagus untuk bergerak. Kamu ingin membunuhnya? Lin Suan bertanya. Kamu terlalu banyak berpikir. Naga merah memutar matanya, ini adalah binatang iblis yang ada di daftar bumi. Bagaimana bisa begitu mudah untuk dibunuh? Dengan kekuatanmu, kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Lalu apa maksudmu? Manusia salju beku ini sangat istimewa. Dimanapun berada, akan ada lentera salju. Lentera salju. Lin Suan bingung. Itu buah spiritual yang aneh. Bentuknya seperti lentera, jadi dinamakan lentera salju. Jika kamu mendapatkannya, itu akan meningkatkan budidayamu secara signifikan. Mata Lin Suan berbinar. Ayo kita kembali dan mendiskusikan ini. Kali ini, kita tidak hanya harus mendapatkan lentera salju, kita juga harus memberikan hadiah besar kepada geng serigala serakah. Sosok Lin Suan berkedip, berubah menjadi sinar pedang dan pergi. Akademi, area mahasiswa baru. Lin Suan memanggil orang-orang di pavilion pedang naga. Setelah orang-orang itu meminum pil, kultivasi mereka meningkat, dan beberapa dari mereka bahkan berhasil menembus. Semua ini diberikan kepada mereka oleh Lin Suan, jadi mereka sangat bersemangat ketika Lin Suan memanggil mereka. Kakak Suan, apakah ada misi? Ya, bos, saya tidak sabar. Lin Suan tersenyum. Memang ada misinya, dan ini terkait dengan geng serigala serakah. Masyarakat serigala serakah, itu bajingan terkutuk itu lagi. Banyak orang mendengus ketika mendengar tentang geng serigala serakah. Ini adalah kesempatan bagus untuk membalas dendam, kata Lin Suan. Lalu, dia memberitahu semua orang tentang Frost Valley. Ketika semua orang mendengar bahwa ada materi surgawi dan harta duniawi yang tak terhitung jumlahnya di lembah, mereka semua bersemangat. Kakak Suan, haruskah kita bergerak dulu? Wang Li bertanya. Mendengar ini, kelompok itu memandang Lin Suan dengan mata menyala. Tidak, Frost Snowbeast itu terlalu kuat. Terlalu berbahaya untuk menyerang dengan gegabuh. Mengapa kita tidak membiarkan geng serigala serakah mengambil alih garis depan dan menyerang pada waktu yang tepat? Ide bagus. Aku sudah lama tidak menyukai mereka. Kali ini, kita harus menipu mereka sampai mati. Semua orang menantikannya. Saat Lin Suan sedang berdiskusi, geng serigala serakah juga bergerak cepat. Mereka mengumpulkan anak buahnya dan bersiap menyerang. Presiden geng serigala serakah sedang menjalankan misi, jadi kali ini, Wakil Presiden, Hua Tianyi, memimpin tim. Segera, mereka berangkat lagi. Ketika Lin Suan menerima berita itu, dia juga pergi bersama anak buahnya. Murong King Cheng juga bersamanya. Misi ini spesial, jadi dia membutuhkan penolong yang kuat. Meskipun Murong King Cheng adalah seorang wanita, dia sangat kuat, jadi Lin Suan memutuskan untuk membawanya. Terlebih lagi, setelah mendengar tentang lentera salju, Murong King Cheng juga tergerak. Hal itu sama pentingnya baginya. Sekelompok orang tidak segera mengikuti. Sebaliknya, mereka berangkat setelah geng serigala serakah pergi. Lin Suan sudah mengetahui lokasi Frost Valley, jadi tidak perlu terburu-buru. Mereka berhati-hati di sepanjang jalan dan akhirnya sampai di pinggiran Frost Valley. Dari jauh, mereka bisa melihat lembah itu dipenuhi tumbuh-tumbuhan, burung, dan bunga. Tidak ada tanda-tanda embun beku sama sekali. Sementara semua orang bingung, geng serigala serakah di depan mereka tiba-tiba mencoba memasuki lembah. Saat berikutnya, suara pelan terdengar. Kemudian, angin dan salju turun dari langit, seketika mengubah seluruh lembah menjadi dunia es dan salju. Semua orang tercengang. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat hal yang begitu ajaib. Apakah ini lembah embun beku? Sungguh ajaib, mata indah Murong King Cheng menoleh. Tiba-tiba, dia berseru dan menutup mulutnya dengan tangan kecilnya. Alasannya adalah karena seorang penguasa muncul di jurang. Mendampingi tuan itu adalah kekuatan menindas yang menakutkan. Aura itu membuat hati orang bergetar. Aku sudah menyiapkannya. Naga merah melompat keluar dan melemparkan piring kristal melingkar dengan tulisan di atasnya. Pakai ini, tekanannya akan berkurang banyak. Semua orang memakainya dan merasa jauh lebih nyaman. Kakak naga, kamu terlalu luar biasa. Para siswa memuji. Mereka telah menerima keberadaan naga merah. Terlebih lagi, metode pihak lain terlalu ajaib. Naga merah tampak puas. Ini bukan apa-apa. Mengikuti benhuang akan membawa manfaat besar. Monyet seputih salju memutar matanya ke samping dengan ekspresi jijik. Baiklah, berhentilah main-main. Lin Suan memelototinya, lalu berkata dengan suara rendah. Fokus. Kami akan bergerak kapan saja. Di depan, geng serigala serakah sudah bergerak. Hua Tianyi dan dua ahli lainnya berlari menuju Frost Snowbeast, sementara yang lain dipimpin oleh jenderal hitam dan putih. Mereka dengan cepat bergegas menuju lembah. Mereka ingin menarik perhatian Frost Snowbeast sehingga yang lain bisa merebut harta karun itu. Bersama Hua Tianyi ada seorang wanita berpakaian hijau, dan ada juga seorang pria berotot dengan kulit gelap. Mereka bertiga berlari menuju Frost Snowbeast dalam upaya untuk menarik perhatiannya. Suara mendesing. Hua Tianyi adalah orang pertama yang menyerang. Aura pedang merobek langit dan menebas binatang itu. Ada api putih keabu-abuan di aura pedang. Itu seperti nyala api hantu di akhirat. Bang, mendesis. Segera, aura pedang mendarat di tubuh Frost Snowbeast. Aura pedang yang menakutkan bisa merobek langit, tapi itu tidak menyebabkan kerusakan apapun pada binatang itu. Ketika api putih keabu-abuan menyentuh armor es biru Frost Snowbeast, api itu mengeluarkan suara mendesis dan dengan cepat padam. Meskipun aura pedang tidak menyebabkan kerusakan apapun, hal itu membuat marah Frost Snowbeast. Ia berbalik dengan marah dan menatap Hua Tianyi dan yang lainnya dengan matanya yang besar. Cahaya biru di matanya menari-nari, menyebabkan suhu turun lagi. Seolah dunia telah berubah menjadi gua es. Mengaum. Ia meraum dan mengeluarkan es. Es itu melesat ke depan dengan badai salju. 748 Sebuah es biru menyerbu ke arah mereka, membawa serta energi es yang menakutkan. Ekspresi Hua Tianyi dan dua lainnya berubah. Mereka tidak berani menghadapinya secara langsung, jadi mereka hanya bisa menghindar. Mereka bertiga berubah menjadi sambaran petir dan berlari melewati lembah, menghindari serangan Frost Snowbeast. Kemudian, mereka bertiga melambaikan tangan dan melemparkan enam rantai besi hitam pekat yang melilit Frost Snowbeast. Astaga! Rantai hitam itu seperti ular roh. Ia sangat gesit dan dengan cepat melilit Frost Snowbeast. Ayo cepat! Teriak Hua Tianyi. Mendengar ini, anggota geng serigala serakah bergerak cepat dan berlari menuju harta karun. Di kejauhan, Lin Suan mengerutkan kening saat melihat adegan ini. Ayo pergi juga, Lin Suan berkata dengan suara rendah. Ayo kita menyelinap ke lembah dulu. Hati-hati, jangan menyerang dulu. Ia. Kelompok itu merespons dan dengan cepat mengikuti Lin Suan. Mereka memiliki prasasti kristal yang diberikan oleh naga merah, yang dapat menahan tekanan langit dan bumi. Oleh karena itu, lebih mudah bagi mereka untuk bergerak. Adegan itu sangat kacau. Lin Suan dan yang lainnya bergerak sangat cepat, dan anggota geng serigala serakah berjuang untuk mendapatkan harta karun itu. Oleh karena itu, tidak ada yang memperhatikan situasi di pintu masuk lembah. Lin Suan dan yang lainnya dengan cepat terbang masuk. Begitu mereka memasuki lembah, suhu turun. Angin dingin menusuk tulang dan membuat mereka gemetar. Melihat harta karun dan ramuan spiritual di kejauhan, mata semua orang menyala-nyala karena gairah. Namun, mereka tidak bertindak gegabuh. Semakin dalam, angin dan salju antara langit dan bumi menjadi semakin dingin, seolah-olah akan membekukan segalanya. Raungan marah terdengar di udara, menyebabkan darah orang-orang bergejolak. Gelombang-gelombang udara yang mengerikan meletus dan menyapu langit dan bumi, menyebabkan hati orang-orang bergetar. Hati orang-orang ini bergetar. Binatang iblis di peringkat bumi terlalu menakutkan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Lin Suan sangat tenang. Dia telah melihat banyak adegan besar. Terlebih lagi, ini jauh berbeda dengan naga merah ketika dia pertama kali melihatnya. Saat itu, naga merah baru saja lahir. Tubuhnya yang besar memiliki panjang puluhan juta meter dan memenuhi seluruh langit. Aura menakutkannya sangat luas dan perkasa, dan bahkan para raja pun tidak bisa menandinginya. Dibandingkan dengan naga merah, binatang salju beku ini jauh lebih rendah. Namun, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditentang oleh orang biasa. Namun, Lin Suan sangat terkejut dengan Hua Tianyi dan yang lainnya. Enam rantai hitam di tangan mereka sangatlah aneh. Mereka sebenarnya mampu menahan Frost Snowbeast untuk waktu yang singkat. Apakah rantai itu terbuat dari besi dingin milenium? Naga merah juga terkejut. Baiklah, sekarang sembunyi di sini dan tunggu langkah selanjutnya. Lin Suan melambaikan tangannya, ekspresinya serius. Dia punya firasat buruk tentang ini. Benar saja, di saat berikutnya, Frost Snowbeast meledak. Ia meraung dengan marah, dan cahaya dingin muncul dari tubuhnya, menyebar ke segala arah. Dimanapun angin dingin lewat, semuanya akan berubah menjadi es. Sangat menakutkan. Mereka yang pergi untuk merebut harta surgawi bahkan lebih tidak beruntung lagi. Es naik dari tanah satu demi satu. Mereka sangat tajam dan menusuk ke arah semua orang. Jika tidak hati-hati, mereka akan terluka. Bahkan ada satu orang yang langsung tertusuk. Untuk sesaat, segala macam jeritan terdengar. Orang-orang dari pavilion pedang naga yang bersembunyi di kegelapan terkejut. Untungnya, mereka tidak bertindak gegabuh. Kalau tidak, mereka akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Saudara Suan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Wang Li bertanya. Apakah kamu ingat formasi yang kuberikan padamu sebelumnya? Nanti, kalian akan membentuk formasi dan menjebak orang-orang dari geng serigala serakah. Untuk mengumpulkan harta surgawi, serahkan saja pada putih kecil. Mendengar ini, monyet kecil seputih salju itu memeluk mangkuk kecil itu, dan matanya yang besar menyipit menjadi bulan sabit. Murong dan aku akan pergi ke tempat lain. Kalian harus berhati-hati nanti, kata Lin Suan. Semua orang menganggup, menunjukkan bahwa mereka mengerti. Setelah diintimidasi oleh geng serigala serakah begitu lama, mereka akhirnya bisa membalas dendam. Di depan mereka, Frost Snowbeast kembali meraung marah. Hua Tianyi dan dua lainnya menyerang lagi. Rantai hitam di tangan mereka bergetar dan memancarkan cahaya dingin. Seperti naga yang marah, mereka menjerat Frost Snowbeast lagi. Frost Snowbeast ini sangat lemah. Ayo serang dengan seluruh kekuatan kita dan jebak lagi. Teriak Hua Tianyi. Wanita berpakaian hijau dan pria berkulit sawo matang itu mengangguk. Ketiganya menyerang dan membentuk energi yang menakutkan. Dengan bantuan rantai besi dingin seribu tahun, mereka bertarung dengan Frost Snowbeast. Frost Snowbeast ditahan lagi. Lin Suan melihat bahwa sudah waktunya dan memerintahkan orang-orang dari pavilion pedang naga untuk mempersiapkan formasi. Adapun dia, murong kinceng dan naga merah, dia berangkat lebih jauh ke dalam hutan. Wus! Puluhan sosok bergerak cepat dan berlari menyusuri tepian hutan, membentuk formasi besar. Kemudian, orang-orang ini melepaskan energi spiritual mereka dan mengaktifkan formasi, mengelilingi orang-orang dari geng Serigala Serakah. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang dari geng Serigala Serakah memiliki kesempatan bagus untuk merebut harta surgawi. Namun, pemandangan di sekitar mereka berubah drastis. Apakah ini formasi ilusi? Seseorang berseru, sial, kita dikepung. Apa yang harus kita lakukan? Semua orang memandang jenderal hitam putih. Bagilah menjadi dua tim. Satu tim akan terus merebut ramuan spiritual sementara tim lainnya akan menyerang formasi. Teriak jenderal hitam putih. Kemudian, keduanya berpisah. Berdengung. Suara mendesing. Namun, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Tumbuhan dan buah-buahan spiritual di depan mereka menghilang secara misterius. Sial, siapa itu? Sial, beraninya kau memprovokasi geng Serigala Serakah. Kau sudah mati. Semua orang meraung dan melihat sekeliling. Namun, mereka tidak melihat siapapun. Di sisi lain, orang-orang yang menyerang formasi susunan juga kembali tanpa hasil. Mereka tidak dapat memecahkannya sama sekali. Sial, kita telah ditipu. Wajah para jenderal hitam putih menjadi gelap. Geng Serigala Serakah lah yang selalu menipu orang lain. Tidak ada yang berani melakukan apapun terhadap mereka. Serang dengan sekuat tenaga. Kita tidak bisa terjebak di sini. Keduanya meraung. Situasi saat ini sangat berbahaya. Jika Frost Snowbeast menjadi gila dan menyerang mereka, mereka akan mati. Jenderal hitam menyerang sementara jenderal putih mengumpulkan ramuan spiritual. Keduanya adalah yang mulia tingkat kedua dan jauh lebih kuat dari yang lain. Oleh karena itu, mereka mampu mencapai hasil yang luar biasa. Dalam waktu singkat, jenderal putih berhasil merebut tiga ramuan spiritual. Namun, ramuan spiritual keempat direnggut oleh cahaya putih. Hah! Jenderal putih mendengus dan menyerang tanpa ampun. Namun, pihak lain terlalu cepat dan dia tidak bisa memukulnya. Jenderal hitam mengeluarkan dua telapak tangan hitam yang menakutkan dan mengangkatnya ke langit. Telapak tangannya berwarna hitam pekat dan menakutkan. Itu seperti gunung iblis yang meledak ke arah langit. Namun, orang-orang di pavilion pedang naga tidak melawan. Mereka semua bersembunyi di samping. Yang perlu mereka lakukan hanyalah menjebak orang-orang ini. Di dunia luar, monyet putih kecil memeluk mangkuk kecil itu. Ramuan spiritual di sekitarnya terus bertambah. Makhluk kecil itu menyipitkan matanya dan tampak mabuk. Dalam waktu singkat, semua orang menggunakan formasi ilusi untuk menjebak orang-orang dari geng serigala serakah. Apa yang sedang terjadi? Di kejauhan, Hua Tianyi dan dua lainnya juga menyadari sesuatu yang aneh. Sial, masih ada orang. Siapa mereka? Bagaimana mereka bisa masuk? Ketiganya tampak murung. Huff, jangan terlalu peduli. Bunuh saja mereka. Wajah Hua Tianyi muram. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan sebuah telapak tangan besar muncul. Ada nyala api putih ke abu-abuan di telapak tangan. Itu sangat jahat dan dengan cepat meledak ke bawah. Dalam sekejap, itu menyelimuti orang-orang di pavilion pedang naga. 749 Serangan telapak tangan Hua Tianyi yang menakutkan menyelimuti orang-orang di pavilion pedang naga. Membubarkan, Wang Li berteriak. Segera, sekelompok orang mundur. Ledakan. Serangan telapak tangan yang menakutkan meleset, dan orang-orang di pavilion pedang naga berkumpul lagi. Sial, beraninya kamu melawan. Ketiga saudara laki-laki haus sangat marah. Saudaraku, pukul dia. Segera, para murid pavilion pedang naga menyerang orang-orang dari geng serigala yang gagah. Dengan keunggulan absolut, orang-orang di pavilion pedang naga bersenang-senang. Di sisi lain, Lin Suan, Murong King Cheng, dan naga merah menyelinap ke kedalaman lembah. Mereka tidak memperingatkan siapapun. Dengan bantuan formasi naga merah, bahkan binatang salju beku pun tertipu. Haha, lentera salju, Benhuang ada di sini. Naga merah sangat bersemangat. Sarang binatang salju beku berada tepat di depan mereka. Mereka bertiga masuk dan mencari dengan cepat. Akhirnya, mereka menemukan lentera salju yang disebutkan oleh naga merah. Warnanya seputih salju dan berbentuk seperti lentera. Ukurannya sebesar kepalaan tangan. Ada lima di antaranya, dan Lin Suan telah mengambil semuanya. Namun, ia hanya mengambil buahnya dan tidak menyentuh tanamannya. Dengan lentera salju di tangan, Lin Suan memberikan masing-masing satu kepada Murong King Cheng dan naga merah. Kemudian, dia memasukkan tiga sisanya ke dalam cincin penyimpanannya. Eh, ada sesuatu di dalam. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening dan masuk. Ini. Saat berikutnya, dia tercengang. Di kedalaman gua, ada tiga telur berwarna biru langit sebesar batu giling. Sial, barang bagus. Anda dapat memulihkan asal anda jika memakannya. Naga merah berteriak kaget sambil meneteskan air liur. Seolah merasakan ancaman dari naga merah, ketiga telur itu sedikit bergetar. Saat berikutnya, raungan marah terdengar. Itu sama menakutkannya dengan guntur dari sembilan langit. Oh tidak, Frost Snobby telah menemukan kita. Ayo pergi. Ekspresi Lin Suan sangat berubah. Dia tidak lagi peduli dengan hal lain. Dia menarik Murong King Cheng dan berlari. Naga merah mengumpat dengan suara pelan. Ia melihat ketiga pil biru dengan enggan dan pergi dengan cepat. Ketiga telur ini sudah mendapatkan kesadaran. Dia tidak punya kesempatan untuk mencurinya. Jika dia mencoba mencurinya dengan paksa, dia mungkin menjadi sasaran Frost Snobby. Dengan kekuatannya saat ini, dia benar-benar tidak mampu mengalahkan monster es itu. Sial, kalian bertiga beruntung. Naga merah berubah menjadi lampu merah dan dengan cepat meninggalkan gua. Di sisi lain, Frost Snobby merasakan teriakan minta tolong dari anaknya. Itu sangat marah. Seolah-olah ia sudah gila, auranya melonjak, dan mematahkan rantai besi dingin yang berusia 6.000 tahun. Bang! Kekuatan angin dan salju yang kuat menyembur keluar, menghempaskan Hua Tianyi dan dua lainnya. Sial, kenapa orang ini tiba-tiba jadi gila? Wajah wanita berpakaian hijau itu menjadi pucat. Ekspresi Hua Tianyi juga tidak terlihat bagus. Mereka tidak berhasil mendapatkan banyak tumbuhan spiritual, dan Frost Beast di sini menjadi gila lagi. Mereka sungguh tidak beruntung. Bang! 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 Es besar keluar dari tanah. Setidaknya ada seribu es yang padat. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Di langit, sungai es mengalir mundur. Udara dingin terasa menyesakan dan menyelimuti sekeliling. Mengaum. Frost Snobby smeraum dengan marah dan mengeluarkan embun beku yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan seluruh lembah membeku. Oh tidak, binatang ini benar-benar sudah gila. Ekspresi Hua Tianyi dan dua lainnya berubah drastis. Mereka berbalik dan pergi. Namun, pada saat berikutnya, kekosongan itu beriak, dan pedangki yang menakutkan menebas ke arah mereka. Sungguh menakjubkan. Pedangki bersinar seperti air terjun. Itu memiliki aura tajam yang menyebabkan hati orang bergetar. Dalam sekejap, ia menebas Hua Tianyi. Hua Tianyi tidak menyangka akan ada serangan diam-diam saat ini. Oleh karena itu, ketika dia bereaksi, pedangki telah menebas tubuhnya. Dia hanya bisa menghadapinya secara langsung. Namun, pedangki terlalu kuat dan membuatnya terbang. Bang, bang. Tidak hanya Hua Tianyi, tetapi dua anggota geng serigala serakah lainnya juga dikirim terbang. Selain itu, mereka dikirim terbang ke arah Frost Snobby's. Sial, siapa itu? Hua Tianyi menjadi gila. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghentikan tubuhnya dan menghindari serangan Frost Snobby's dengan susah payah. Dia melihat sekeliling dengan marah, tapi dia hanya melihat tiga bayangan menghilang di langit. Orang yang melancarkan serangan diam-diam adalah Lin Suan dan yang lainnya. Mereka tidak berhenti dan langsung bertemu dengan orang-orang dari pavilion pedang naga. Saudara Suan, Wang Li dan yang lainnya melihat Lin Suan dan bersorak kaget. Ayo pergi, tinggalkan lembah. Kata Lin Suan. Ya, tidak ada yang menunda dan semuanya bergerak cepat. Mereka semua baru saja mendengar suara menakutkan itu. Jika bukan karena Lin Suan belum kembali, mereka pasti sudah lama pergi. Pada saat ini, Lin Suan telah kembali. Mereka hampir memetik semua ramuan spiritual. Terlebih lagi, mereka telah memukuli orang-orang dari geng Serigala Serakah. Tidak ada alasan bagi mereka untuk tinggal lebih lama lagi. Ayo pergi. Lebih dari tiga puluh orang bergegas ke langit, berubah menjadi sinar cahaya, dan meninggalkan lembah. Tidak lama setelah Lin Suan pergi, Hua Tianyi dan dua lainnya tiba. Saudara Hua, orang-orang dari geng Serigala Serakah meratap. Mereka semua penuh luka dan tampak sangat menyedihkan. Yang lebih disayangkan lagi adalah mereka tidak berhasil mendapatkan banyak tumbuhan spiritual. Kali ini, bisa dikatakan mereka kalah. Saudara Hua, Lin Suan anak itu. Ya, itu orang-orang dari pavilion Pedang Naga. Kita telah ditipu. Orang-orang dari geng Serigala Serakah berubah menjadi hijau. Ayo pergi dari sini dulu. Mata Hua Tianyi muram. Hatinya dipenuhi dengan niat membunuh, tapi dia harus pergi dulu. Mengaum. Di belakang mereka, Frost Snowbeast berlari mendekat. Bola-bola es jatuh dan memenuhi seluruh langit. Ayo pergi. Orang-orang dari geng Serigala serakah ketakutan dan lari menyelamatkan diri. Seperti anjing liar, mereka berteriak dan lari dari lembah. Lin Suan dan yang lainnya keluar dari lembah dan berlari kembali ke akademi. Kemudian, mereka berkumpul dan mengaktifkan 12 formasi awan hijau untuk membentuk pertahanan yang kokoh. Kemudian, mereka mulai membagikan ramuan spiritual. Pertama, ada lentera salju. Mereka diberikan kepada murong kingceng dan naga merah. Lin Suan masih memiliki tiga tersisa. Dia menyimpan satu untuk dirinya sendiri dan memberikan satu kepada monyet putih salju. Dia berencana membuat sisanya menjadi anggur spiritual dan membagikannya kepada yang lain dari pavilion pedang naga. Adapun ramuan spiritual, monyet putih salju telah mengambil lebih dari 50 batang, yang cukup untuk semua orang. Ini adalah panen yang luar biasa. Wang lidan yang lainnya sedang dalam suasana hati yang baik. He he, tidak hanya ada ramuan spiritual dan anggur spiritual, tetapi yang lebih penting, kami memberi pelajaran pada geng serigala serakah. Orang-orang itu mungkin sedang sengsara sekarang. Bagaimana mungkin mereka tidak sengsara? Kalau itu aku, aku pasti akan cemberut. Namun semakin sengsara mereka, semakin bahagia saya. Semuanya tertawa. Saat ini, suara kemarahan tiba-tiba datang dari langit. Lin Suan, keluar dari sini. Pavilion pedang naga, keluar dan mati. Suaranya seperti guntur, mengguncang sekeliling dan menarik perhatian siswa lainnya. Hua Tianyi memimpin lebih dari 30 orang dan berdiri di langit. Tubuhnya melonjak dengan niat membunuh seolah ingin memakan orang. Tidak hanya itu, orang-orang ini semuanya terluka dan terlihat berada dalam kondisi yang menyedihkan. Apa yang terjadi? Bukankah orang-orang ini dari geng Serigala Serakah? Kenapa mereka ada di sini lagi? Saya mendengar bahwa mereka di sini untuk mencari Lin Suan. Mungkinkah mereka di sini untuk membalas dendam? Seharusnya tidak begitu. Bahkan jika mereka membalas dendam, mereka tidak boleh berada dalam keadaan yang menyedihkan. Mungkinkah ini bukan karena kejadian terakhir kali, tapi karena sesuatu telah terjadi. Semua orang menebak dan terkejut. Di bawah, Lin Suan dan yang lainnya mencibir ketika mereka mendengar suara geng Serigala Serakah. Bajingan ini datang dengan cepat. Saudara Suan, apa yang harus kita lakukan? Semua orang bertanya. Karena mereka ada di sini, bagaimana mungkin kita tidak bertemu mereka? Ayo, ikuti aku keluar dan lihat apakah kita bisa membuat mereka marah sampai mati. 750. Lin Suan berjalan keluar dengan pavilion pedang naga dan dengan cepat menarik perhatian orang banyak. Tidak mungkin, dia masih berani keluar. Bukankah dia sedang mencari kematian? Iya, geng Serigala Serakah memiliki lebih dari 30 orang kali ini. Aku khawatir tidak ada yang bisa melawan mereka, kan? Semua orang menggelengkan kepala. Di langit, Hua Tianyi dan yang lainnya melihat Lin Suan keluar, dan mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Huff! Nak, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu jika kamu berani punya ide tentang geng Serigala Serakah. Percaya atau tidak, hari ini akan menjadi hari kematianmu. Mata Hua Tianyi juga dingin. Dia berkata dengan tegas, serahkan barang-barang itu, lalu berlutut dan bersujud untuk meminta maaf. Mungkin masalah ini bisa diselesaikan. Kalau tidak, tunggu saja sampai disiksa. Saya berani menjamin bahwa mulai hari ini dan seterusnya, tidak akan ada tempat bagi Anda di Universitas Senmu. Eh, siapa ini? Sombong sekali. Haoda mencibir. Entahlah, sepertinya pengemis. Berbohong. Apakah itu pengemis? Pengemis jauh lebih bersih dari mereka. Menurutku itu anjing liar. Hahaha. Para murid pavilion pedang naga tertawa terbahak-bahak. Lin Suan juga melihat ke langit sambil tersenyum. Meminta maaf. Lelucon yang luar biasa. Dia tidak menyangka pihak lain akan berbaik hati menyelesaikan masalah dengan permintaan maaf. Terlebih lagi, hanya satu dari mereka yang bisa hidup di antara dia dan geng Serigala Serakah. Mendengar kata-kata dari pavilion pedang naga, para siswa di sekitarnya terkejut. Ini adalah provokasi telanjang. Tidak, ini adalah tamparan di wajah di depan semua orang. Bagaimana geng Serigala Serakah bisa mentolerir hal ini? Benar saja, sebelum tawa pavilion pedang naga memudar, geng Serigala Serakah sudah sangat marah. Kamu mendekati kematian. Geng Serigala Serakah sangat marah. Mereka melambaikan tangan dan menamparkan ke bawah. Ledakan. Telapak tangan besar yang ringan terhalang di udara dan bertabrakan dengan layar cahaya, menghasilkan ledakan keras. Kemudian, telapak tangan yang ringan dipantulkan kembali. Itu diblokir. Geng Serigala Serakah tercengang. Kemudian, wajah mereka menjadi semakin suram. Boom, boom, boom. Orang lain menyerang. Sinar cahaya yang mengerikan jatuh dan bergegas menuju linsuan dan yang lainnya. Namun, tidak ada yang bisa melewati layar cahaya itu. Semuanya diblokir. Apa? Bagaimana ini mungkin? Formasi macam apa ini? Kenapa begitu kuat? Semua orang tercengang. Itu adalah serangan lebih dari 10 ahli, namun sebenarnya tidak berhasil menembus. Pertahanan ini terlalu menakutkan. Huff. Apa yang diketahui sekelompok orang desa? Di bawah, naga merah itu menghina. 12 formasi azure cloud adalah formasi kuno yang terkenal. Ditambah dengan fakta bahwa dia sendiri yang mengaturnya, itu sangat kuat. Ini adalah sesuatu yang secara khusus diminta oleh linsuan. Tidak mungkin orang-orang ini memecahkannya. Sialan. Formasi macam apa ini? Kenapa begitu jahat? Ekspresi anggota geng serigala seraka berubah jelek ketika mereka melihat layar cahaya masih utuh. Berat. Keluarlah jika kamu berani. Para anggota geng serigala seraka berteriak dengan marah. Huff. Sampah. Masuklah jika kamu memiliki kemampuan. Tuan muda ini akan meremukanmu sampai mati dengan satu tangan. Orang-orang dari pavilion pedang naga mencibir. Mereka tidak akan kalah dalam perang kata-kata. Huff. Pavilion pedang naga apa? Jadi itu hanya sekelompok pengecut tak berguna yang bahkan tidak berani keluar dari pintu mereka. Ayo. Bagaimana kabar para serigala serakah? Bukankah kamu hanya datang ke Akademi beberapa tahun sebelumnya? Anda tidak bisa mengalahkan faksi yang sudah mapan dan hanya bisa menindas mahasiswa baru. Jika aku jadi kamu, aku pasti sudah bunuh diri sejak lama. Benar. Kemampuan macam apa yang menindas mahasiswa baru? Jika kamu memiliki kemampuan, Tuan Muda ini juga akan berkultivasi selama beberapa tahun dan menghancurkanmu dalam hitungan menit. Wang Lidan yang lainnya mencibir. Lin Suan, ini pavilion pedang nagamu. Anda bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan. Klub macam apa yang Anda bentuk? Hua Tianyi berkata dengan dingin. Saya pikir Anda salah. Lin Suan tertawa. Kami tidak bersembunyi. Kami berdiri di sini secara terbuka. Ini salahmu sendiri karena tidak bisa masuk. Bagaimana kamu bisa menyalahkan orang lain? Senior, saya hanya ingin menanyakan satu hal. Apakah Anda menyanyiakan bertahun-tahun berkultivasi anjing? Mendengar kata-kata arogan dan mendominasi Lin Suan, para siswa di sekitarnya tidak bisa menahan tawa. Orang ini benar-benar tahu cara menghina orang lain. Kamu mendekati kematian. Murid Hua Tianyi menyusut saat dia dengan cepat melontarkan pukulan. Bang! Suara yang mengguncang bumi terdengar saat riak muncul di layar cahaya pertahanan. Namun, perlahan-lahan menjadi tenang dan tidak pecah. Dia memblokirnya. Melihat serangannya tidak efektif, wajah Hua Tianyi menjadi jelek. Tidak ada yang berani meremehkannya. Siapapun yang berani meremehkannya sudah terinjak-injak. Sekarang, Lin Suan benar-benar menamparkan wajahnya di depan semua orang. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia toleransi. Jika itu terjadi di lain waktu, dia pasti sudah menginjak-injak Lin Suan. Namun, formasi terkutuk itu telah menghentikan segalanya, dan dia hanya bisa menonton tanpa daya. Tuan Mudah Hua, izinkan kami membantu Anda. Gadis berbaju hijau dan pria berkulit gelap juga berjalan maju dan berdiri berdampingan dengan Hua Tianyi. Ketiga ahli itu menyerang bersama-sama. Segera, orang-orang di sekitarnya berseru. Mereka semua mengira Lin Suan sudah mati kali ini. Bahkan orang-orang dari pavilion pedang naga pun khawatir. Namun, Lin Suan masih tersenyum saat dia melihat ke langit. Dia tidak gugup sama sekali. Ini adalah formasi yang dibuat oleh naga merah. Orang lain mungkin tidak tahu betapa kuatnya itu, tapi dia tahu. Belum lagi Hua Tianyi dan dua lainnya, bahkan Yang Mulia Surga Ketiga mungkin tidak dapat memecahkannya. Oleh karena itu, dia tidak gugup sama sekali. Tersenyum. Aku akan membuatmu berbaring di kakiku seperti anjing sebentar lagi. Mata Hua Tianyi dipenuhi dengan niat membunuh. Menyerang. Dengan teriakan pelan, mereka bertiga menyerang bersama. Serangan mengerikan mereka mengguncang sekeliling, mengejutkan semua orang. Namun, layar cahaya pertahanannya masih utuh. Bagaimana ini mungkin? Hua Tianyi terkejut. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Ketiganya adalah Yang Mulia Surga Kedua. Ketika mereka bertiga bergabung, kekuatan mereka benar-benar menakutkan. Namun, mereka tidak dapat memecahkan layar cahaya pertahanan. Formasi macam apa ini? Bukan hanya Hua Tianyi. Semua orang bingung. Khususnya, mahasiswa baru lainnya sangat iri. Ini adalah markas pertahanan teraman. Sepertinya kekuatanmu tidak sebaik mulutmu. Lin Suan mengangkat bahu. Luangkan waktumu. Saya akan berkultivasi. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Orang-orang dari pavilion pedang naga juga memandang ke langit dengan mengejek. Lalu, mereka semua mengangkat jari tengahnya. Kamu ingin menghancurkan formasi di kehidupanmu selanjutnya. Kembali. Sekelompok orang mengejek dan pergi juga. Sial, sial. Hua Tianyi sangat marah hingga dia menjadi gila. Dia memiliki banyak keterampilan, tapi dia tidak bisa menggunakannya. Saya tidak percaya Anda akan bersembunyi di sana selama sisa hidup Anda. Kalian semua, dengarkan. Kirim orang untuk bergiliran mengawasi mereka. Selama mereka berani keluar, segera lapor padaku. Hua Tianyi berkata dengan penuh kebencian. Kemudian, dia melambaikan lengan bajunya dan segera pergi. Anggota geng serigala serakah lainnya juga pergi. Mereka tidak punya wajah untuk tinggal di sini. Hanya dua murid yang tersisa untuk memantau pergerakan Lin Suan dan yang lainnya. Saudara Suan, kami sedang diawasi. Sepertinya pihak lain tidak mau menyerah. Wang Li sedikit khawatir. Pemantauan. Lalu biarkan mereka memantau kita. Lin Suan mencibir. Lalu apa yang harus kita lakukan? Berkultivasi? Kalian semua kembali dan berkultivasi. Lin Suan berkata dengan suara yang dalam. Mulai sekarang, kamu tidak diperbolehkan pergi kemana-mana. Tetaplah di sini dan berkultivasi sampai pertemuan mahasiswa baru dimulai. Pertemuan mahasiswa baru. Mata semua orang berbinar. Lalu, mereka semua tertawa. Tampaknya para anggota geng serigala serakah di luar telah menunggu dengan sia-sia.